Sejumlah tokoh nasional siang tadi mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Gerakan moral ini dilakukan untuk mengkoreksi kebijakan negara. Deklarasi koalisi menyelamatkan Indonesia atau KAMI digelar selasa siang. Masa menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Deklarasi digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat dihadiri sejumlah tokoh. Mulai dari Dinsyamsuddin, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Said Didu, Roki Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan Ahmad Iyani. Protokol kesehatan diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan mengecek suhu tubuh dan menyemprotkan disinfektan kepada peserta deklarasi yang hadir. Para peserta juga diwajibkan mengenakan masker dan menghindari kerumunan. KAMI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai gerakan moral, mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral. Selain membacakan jati diri koalisi, deklarator juga membacakan tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya, menuntut presiden bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga negara melaksanakan fungsi dan kewenangan demi menyelamatkan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Niko Riano, Dwi Agung, Jakarta